Hai itu akan sangat berbahaya bahwa kita akan langsung melihat juga battle planenya apakah sesuai atau tidak langsung dileron dan Nadia match yang cukup menentukan match keempat kita game pertama karena balik lagi ada cloud disini sebagai led game insurance dan ini debut dengan baratnya kita akan melihat apakah dia bahkan memiliki sustainability multi-fight jangka panjang masih dipandungkan KB memocoran juga Om Wawa di game yang pertama dari match terakhir kita Vince dan Fredokiti ini Fredo langsung dikenalkan asap luar biasa bermanfaat agresif sehingga membuat Vince harus mundur dan di-freeze land ini yang bete banget sebagai metainer mohon menurutku ya bener-bener di pressure habis-habisan dan kali ini rupture bakal coba untuk terlebih dahulu sudah terlihat disini Fredokitinya pergerakannya bersama dengan seorang ten bakal coba untuk mempunyai mundur kamu terlalu memaksakan sepertinya dari teman-teman gengkapak sendiri sementara kalau kita lihat ini gig fan juga sebenarnya mereka apa ya mengalami bisa harus memaksimalkan hurikandes ini memiliki oleh seorang rucur disini kalau bisa dikumpulkan dengan Parshia lalu masih coba bisa ngacang-ngacang di area BK ini bahwa enak banget ini bisa dipegang tifatnya oleh gengkapak dari gengkapak dari gengkapak harus berhati-hati dikumpul mundur dengan area kehadiran dari seorang Fredokiti dan juga seorang ten disini di area midnya Oke kalau kita lihat belum terlalu agresif dari kedua tim masih ngepung-pungkak aja nih kebedis satu menit hampir 2 menit pertama ya bahkan belum ada first blood sama sekali dan bahkan dari pergerakan jengkapak dan tim junior sendiri mereka tidak mau mengambil resiko untuk mengambil hati-hati sudah sekarat dan bahkan dia masih level 3 under banget untuk tim fightnya kayaknya belum ready bagi teman-teman dari gig fan junior dan bahkan lihat setupnya Jay udah ready rotasinya cepet banget ngerti bener-bener atau dia memiliki dash natural dia bakal sumamankan dengan cepetan pari kontes sama sekali dan bahkan dari bibirnya dia berada dia temuin dan dia tidak dapatkan dari poin kilnya namun kami tarp pertama kediamankan tempat adanya kehadiran dari seorang baby selain lihat melihatnya langsung aja naga boler dibuka di sini aja dan dikejar tennya Oh my God ngerti langsung hadir dan kayaknya bakal langsung dihajar begitu saja di nasmi dan juga ten akan berfokus sama satu buah kopsi otomatis langsung aja begini saja mengecek ke depan petrifanya masih ada mencoba bertahan terbeda luar fitur situasi enggak bagus orang Maxi namun ternyata pasifnya masih bisa memberikan tekanan yang sangat luar biasa dan masih satu kata putih ada top lain untuk mendorong dari kopsi ternyata baik for safety gpx hanya memberikan tekanan dengan kopsi ternyata tersisa 30% memocat disini awal iya hampir tumbang dari seorang maaf sekali tapi masih selamat juga tapi kalau kita lihat waktu yang bener-bener free banget di area bawah dan enggak ada inisiasi dari teman-teman gifang untuk membangin buat di arlinya ini akan menjadi tabungan yang manis tentunya untuk seorang wat dalam mendapatkan pundi-pundi men scale item dan juga level yang dibutuhkan oleh seorang di atas masih di pressure oleh seorang nasmi kali ini bergerakkan masih cukup pasif dari kedua-dua-dua jadi first blood di tiga menit yang pertama sementara wadnya pun bakal ditemukan begitu saja satu untuk satu kali ini dari fans ya bakal coba mundur dengan wings by wings setelah ada Fader Aistrak yang digunakan untuk menemukan seorang wat Bungkabe dan bahkan kali ini ada satu lagi mungkin objektif yang akan diamankan gold buff Jay makin kaya dan ini yang bakal jadi bahaya juga juga karena gig-farm junior sedangkan debutnya di awal game seperti ini bahkan 25 detik lagi menuju Tartal yang kedua sementara di selain Jay Sudari di dalam bottom lane dia tinggal mencoba membuka dan memporak-poradakan teman-teman dari gig-farm junior dengan formasi yang dia miliki setelah itu disisai selain rapture di dalam level 4 yang punya hurikandans apakah malas digunakan untuk sekarang momennya tidak terdiri di dalam belakang dan bahkan hidup itu saja hurikandans nya naifarnai digunakan masih ada satu pergerakan di tembok depan sana masih oleh baptism dan ternyata masih bisa serba juga daripada seorang jenya tidak bisa dikontes lagi kemungkinan Fader kini sudah hadir untuk di setup dari Tartal nyari wopan polisi digunakan mengusir pengguna dari Vince nya dan Uzumaris pun hadir coba untuk meng-engage karaten masih ada covering up 4 bahkan 5 hero hadir di bagian tembal giifang junior dalam Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima menonton.